Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya Baik, dalam kesempatan ini saya akan berbagi tutorial Bagaimana cara menggunakan Google Keep Untuk proses penyimpanan catatan Penyimpanan foto dalam format JPG, JPEG maupun PNG Hal ini dapat membantu pekerjaan kita sehari-hari Sehingga penyimpanan kita menjadi lebih aman Lebih terpercaya Dan apabila HP kita hilang Catatan ataupun foto yang kita simpan di Google Keep Tentunya ini tidak akan hilang Sehingga ini dapat membuat penyimpanan kita menjadi lebih aman Baik, bagaimana caranya? Simak tutorial ini dari awal sampai akhir Pertama sekali Kita harus menuju ke aplikasi Google Keep Atau catatan Keep ini Biasanya HP yang bawaan Android terbaru Itu sudah ada langsung Google Keep-nya di handphone Tapi bagi kamu yang belum menemukan Google Keep di handphone Kamu bisa saja download aplikasinya di Google Play Store Nah, nanti kamu klik saja di kolom percarian Ketikan di sini Google Keep seperti ini Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini Di sini saya sudah memiliki aplikasinya Kebetulan ini secara otomatis sudah terpasang di handphone saya Jadi saya tidak perlu mendownload lagi Bagi kamu yang belum ada aplikasi Google Keep di handphone-nya Silakan download saja di Play Store ini guys Nah, jika kita sudah memilikinya Langsung saja kita buka di Google Keep ini Maka tampilan awalnya akan seperti ini Ya, Bapak-Ibu yang saya hormati dan teman-teman semua Ini adalah sebuah aplikasi yang direkomendasikan oleh Google Untuk kita manfaatkan Terutama bagi Bapak-Ibu guru ya Ini bisa sangat membantu sekali dalam proses penyimpanan catatan Maupun foto-foto seperti dokumen ijajah, SK, dan sebagainya Kita bisa menyimpannya di sini dengan aman Ya, saya sarankan bagi Bapak-Ibu guru yang sudah memiliki akun belajar ID Gunakan saja yang akun belajar ID Biar penyimpanan ini tidak terbatas Begitu ya Nah, di sini saya menggunakan akun belajar ID Ini akun belajar ID saya Nah, di bawah itu akun email biasa Handphone saya begitu Saya gunakan akun belajar ID-nya ya Bagi rekan-rekan yang mungkin tidak guru Ya, bisa saja menggunakan akun handphone-nya Untuk membuat catatan maupun membuat simpanan foto di Google Keep ini Ya, langsung pertama Yang kita lakukan adalah Lihat di bagian bawah ini guys Ada tanda plus di bagian bawah Ini kita klik Nah, langkah berikutnya adalah kita membuat catatan Kita ketik dulu judulnya Catatan apa yang mau kita buat Begitu ya Contoh ini Misalkan saya membuat catatan tentang ini ya Tentang kurikulum merdeka Seperti itu Kita ketik saja ini judul Seperti ini Setelah itu kita geser kursornya ini Geser yang ketip-ketip ini Geser ke bawah seperti ini Nah, itu kan judulnya yang atas tuh Jadi kita membuat catatannya Kita bisa buat catatannya secara manual Misalnya kita ketik saja Seperti ini ya Kurikulum merdeka Adalah Kurikulum Yang akan Kita terapkan Di tahun 2023 nanti Nah, seperti itu ya Dan lain sebagainya Anggaplah ini catatan saya sudah banyak Ini sudah lengkap Untuk berikutnya Ini kan Backgroundnya ini berwarna putih Nah, untuk menggantinya Dengan warna Warni Dengan warna warni Kita bisa klik di bagian Ini guys Di bagian Tanda cat ini Ini kita klik Nah, ini ada Pilihan warna Kita bisa gunakan ini Hijau Ataupun Latar belakang Background Yang sudah disediakan Google Keep Berupa gambar-gambar Seperti Ini ya Gambar tom Apa Sayuran Ataupun Pinsil Seperti ini Bebas Mau pakai mana saja Misalkan disini Saya gunakan yang background ini Background Pinsil Sudah kita klik Nah, setelah itu Kita kembalikan Maka tampilannya Akan menjadi seperti ini Guys Nah, itu jika kita Menggunakan catatan Dengan secara manual Kita ketik sendiri Bagaimana cara Menggunakan catatan Kita ambil dari Artikel di Google Caranya mudah Sama seperti tadi Kita klik saja Tanda plus Di bagian bawah Kanan ini Ini kita klik Lalu kita buat judulnya lagi Kurikulum Berdeka Seperti ini Lalu kita pindahkan Kursornya ke bawah Kita mau ambil Catatan penting Dari Sebuah artikel Di Google Bagaimana caranya Ikuti saya Lihat di bagian bawah Ini ada Garis 3 Ini kita klik Kita Apa ya Mini space Kita Buat layar kecil Seperti ini Lalu kita menuju Ke Google Seperti ini Kita buka Google Chrome Misal Dan kita coba Ketikan di sini Kurikulum Merdeka Seperti ini Dan Kita ambil Salah satu Artikel Misalkan Kita ambil yang ini Kita klik Nah ini kan ada Ini Pengertian Kurum Merdeka Kita bisa Copy Pasti Caranya kita Tekan lama Seperti ini Kita Terus Geser ke bawah Sampai Bagaimana yang kita inginkan Kita tinggal Salin saja Lihat di bagian atas Ini Kita pilih yang salin Ini kita klik Lalu kita kembalikan Dan kita Picit lagi Atau kita klik lagi Garis 3 Dan kita ambil yang tadi Yang Google Keep Lalu kita tekan lama Seperti ini Dan kita tempel Ya Bagaimana guys Praktis kan Jadi ini bisa Kita cari Catatan-catatan penting Apa saja Nanti bisa kita simpan Di Google Keep Pokoknya aman Ini catatan Tidak akan hilang Sampai kapanpun Walaupun kita Berganti-ganti HP Catatan ini Tetap ada Begitu guys Oke kita Cari warna Kita pilih Warna Biru Atau hijau Dan ini dia Hasilnya Oke Paham ya Selanjutnya Kita coba Akan simpan foto Caranya sama Seperti tadi Kita klik Di tanda plus Lalu kita buat judulnya Misalkan disini Foto KKG Gitu ya Foto KKG Foto KKG Kelas tinggi Nah kita mau simpan Ini di Google Keep Karena mungkin Di handphone kita Sudah penuh Memorinya Jadi Ini dapat Mengurangi Ini sih Penyimpanan di handphone Karena kita simpan Di Google ini Yang sifatnya cloud Begitu ya Lalu bagaimana caranya Jika kita ingin Memasukkan foto Klik aja di bagian bawah Tanda tambah ini Kita klik Lalu kita pilih Yang tambahkan gambar Nah kalau kita klik Yang ambil foto Ini seperti Memfoto gitu Membuka kamera Handphone kita Untuk memfoto secara langsung Tapi jika sudah ada Gambarnya Di galeri handphone kita Pilih aja yang tambahkan gambar Ini guys Ya misalkan saya mau Ini ya Ambil foto yang ini Kemudian ini Tekan aja Lama seperti ini Empat ya Sekali Ambil empat Gitu mau kita simpan Pilih Ya Maka ini Foto-foto Yang sudah kita pilih Akan tersimpan Seperti ini Oke guys ya Nah Dan kita lihat disitu Ada Ini ada Lambang Apa itu ya Lambang seperti Download Download itu Artinya Dipindahkan file Kedalam cloud Jadi Ini benar-benar Aman Dan benar-benar Tersimpan Sampai kapanpun Begitu ya Ya sama Kita mau beli warna Bisa Kita pilih warna Untuk membedakan Misalkan saya pilih yang kuning Dan coba kita kembali Oke guys Gimana Mudah kan Jadi nanti Silahkan ini Cari Dokumen-dokumen penting Seperti ijaja Kemudian SKSK Kemudian surat-surat Ya gitu Simpan aja semua Di Google Keep ini Insya Allah dia aman Oke guys Berikutnya Jika kita ingin Men-share Men-share salah satu Catatan ataupun foto Ke orang lain Gampang sekali guys Misalkan ini Artikel ini Mau saya bagikan ke teman saya Kita klik lama Di bagian catatan yang ini Lalu pilih Titik tiga di Bagian atas Kanan ya Dan pilih Kirim Baru kita pilih yang WA WhatsApp ya Dan kita pilih kontak Yang mau kita bagikan Contohnya misalkan ini guys Tinggal share Ya Nah itu Sudah tershare ya Sudah terbagi Dengan teman kita Ataupun rekan kerja kita Begitu Begitu juga Dengan yang foto Sama Misalkan ada yang mau Butuh foto Kirimkan fotonya Ya sama Kita Ini aja guys Kita Tekan seperti ini Lama Lalu kita Pilih kirim Pilih WhatsApp Dan pilih teman yang Mau kita bagi Atau rekan kerja yang mau kita Bagikan fotonya Seperti ini Nah itu Ada 4 foto sekaligus Yang kita kirim Seperti ini Iya Oke Sebagaimana Mudah kan Ya sangat Bila sekaligus ya Baik Untuk selanjutnya Misal Kita mau Buat Ini Kirim tanda tangan Kan ada tuh Kadang-kadang Teman kita Teman kita Atau rekan kerja kita Bilang Tolong Kirimkan tanda tangannya Begitu Nah di fitur Google Cup ini Ada fitur tanda tangan Caranya bagaimana Kita klik aja Tanda tambah Kita buat nama Ini ya Nama ininya ya Filenya ya Misalkan Tanda tangan Seperti ini Tanda tanganku Misalkan begitu Dan kita Geserkan Kursornya ke bawah Kita pilih Yang tanda tambah Lalu pilih Yang ini Gambar Nah ini guys Gambar Misalkan ini Nah itu ya Tanda tangan Ini contoh Ini Contoh guys Kemudian kita Kembalikan Kembalikan Maka tanda tangannya Ini tersimpan Begitu Nah ini Lalu kita bisa Pilih warna juga Misalkan warna Tercari warna Ini ya Ungu Kembalikan Kembalikan Dan misalkan Kita kirim ke teman kita Sama Caranya Klik Garis 3 Lalu kirim Ke WA Yang minta tanda tangan kita Seperti ini guys Nah Maka ini Terkirim Kita periksa ya guys ya Nah ini dia Jadi begitu ya guys Jadi ada satu lagi fitur Yaitu Fitur merekam suara Sama caranya Klik Tanda plus Di bagian bawah Kemudian buat judulnya Rekaman Misalkan ya Rekaman Saya Misalkan seperti itu Misalkan Merekam lagu Atau merekam Percakapan Gitu guys Kita klik Bagian bawah Lalu kita Pilih tanda tambah ini Dan kita pilih yang merekam ini guys Baru kita Ngomong Ngomong Halo Apa kabar Gitu ya Sudah selesai Maka ini akan Tersimpan Kita applykan ya Baru kita Ngomong Ngomong Halo Apa kabar Gitu ya Ya guys Jadi ini otomatis Sudah tersimpan rekamannya Kita pilih Warna Dan kita juga bisa share Apa ini Rekaman kita ini Ke teman kita Caranya sama seperti tadi Tekan lama Seperti ini Pilih tanda tiga Baru pilih kirim Gitu ya guys ya Oke Paham ya guys ya Jadi ini sangat membantu kita Sekali gitu Ya Sekarang lanjutnya Kita bisa membuat Apa namanya itu Semacam Ini ya Label Ataupun File ya File File Dokumen Ataupun Apa ya Untuk memudahkan Memudahkan kita Supaya Kita Apa namanya Kita sendiri-sendirikan Gitu Biar gak bingung Caranya begini Kita klik aja Titik tiga Di bagian kiri Lalu setelah itu Kita pilih Buat label baru Ini di klik Kita buat Nama file-nya Atau nama folder-nya Contoh misalkan disini Dokumen foto Dokumen foto guys Ini checklist Bagi lagi Yang satu lagi Misalkan dokumen Text Ataupun catatan ya Sudah ada Ini label-nya Ataupun Folder-nya Kita kembalikan Nah ini Mau kita Pindahkan ke Folder tadi Pindahkan ke label tadi Bagian catatan yang mana Misalkan ini guys Tekan lama Seperti ini Ini juga Ini juga Ini juga Misalkan ya Lalu pilih Label ini Pilih yang text Seperti ini Dan kita kembalikan Selanjutnya Yang bagian ini Foto ini Kita pindahkan ke Label foto Ataupun ke Dokumen foto ya Oke Setelah itu Coba ini kita Bersihkan Biar tampilan awalnya Ini bersih Kita Arsipkan saja guys Arsipkan Ya Ini juga kita Arsipkan Maka ini Tampilan menu Awalnya bersih gitu ya Nah untuk melihatnya Kita bisa buka dokumen Yang sudah kita buat Pertama kita cek dulu Dokumen foto Apakah benar foto Sudah tersimpan Ya sudah ya Sudah tersimpan Seperti ini Kemudian kita lihat Di dokumen text Apakah sudah tersimpan Oke Sudah tersimpan Ya guys Ini sangat membantu sekali ya Untuk Pekerjaan kita sehari-hari Terutama untuk Bapak ibu guru Yang Banyak file Ataupun berkas Terdokumen-dokumen penting Boleh ini disimpan disini Gitu Juga orang Orang biasa Orang awam ya Juga bisa manfaatkan Google Kepi ini Untuk Keperluannya Begitu Oke guys Semoga ini Bermanfaat ya Jika ada Pertanyaan Silahkan Ketikkan aja Di kolom komentar Video ini Dan Mohon maaf Jika ada segala Kekurangan Semoga Kita semua Sukses selalu Dan Bye-bye Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampaih